Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Ustazah harap anak-anak semua dalam keadaan sehat ya Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita BTQ tentang mat badal Secara bahasa, mat artinya panjang Sedangkan badal artinya pengganti Jadi mat badal adalah mat sebagai pengganti huruf hamsah Yang berharokat fathah, kasroh, atau domah Mat badal dibaca panjang dua harokat Mat badal terdiri dari tiga Yaitu mat badal untuk fathah, untuk kasroh, dan untuk domah Nah, pada pertemuan kali ini Kita akan membahas mat badal fathah Mat badal fathah bentuknya seperti ini ya Seperti huruf alif Yang berada di atas huruf hijaiyah Jika huruf hijaiyah diberi harokat ini Maka ia akan dibaca panjang dua harokat Contohnya adalah lafal ini Pada lafal ini, huruf alif berharokat atau bertanda mat badal Maka huruf alif dibaca dua harokat Jadi lafal ini dibaca Selanjutnya, pada lafal ini juga terdapat hukum bacaan mat badal Pada huruf alif Maka huruf alif dibaca dua harokat Maka lafal ini menjadi Selanjutnya, pada lafal ini Terdapat hukum bacaan mat badal Pada huruf alif dan yak Maka lafal ini dibaca Huruf alif dan huruf yak Masing-masing dibaca dua harokat Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang mat badal Untuk harokat fathah Apabila kurang jelas Atau ada yang ingin ditanyakan Boleh langsung bertanya kepada ustadah ya Ustadah cukupkan sekian pembelajaran kita pada hari ini Kurang lebihnya mohon maaf Jazakumullahu khairan khasiran Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh